Kepala PT Rukun Mitra Sejahtera Cabang Jambi, Rian Pratama, difonis 4 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Rian dijatuhi hukuman karena terbukti bersalah melakukan penggelapan yang merugikan PT RMS sekitar 1,2 miliar rupiah. Pada sidang sebelumnya, Rian dituntut 4 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jambi. Seusai sidang, Ibu Terdakwa Indra Purnama berteriak histeris memprotes putusan Hakim dan lama hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum. Putusan dibacakan Hakim Ketua Yandri Rony di ruang sidang Chandra Pengadilan Negeri Jambi selasa tanggal 10 April. Ibu Terdakwa Indra Purnama tidak yakin anaknya bersalah. Teriakannya membuat pengunjung sidang heboh. Fakta persidangan, klien kami tidak terbukti melakukan penggelapan. Kedua, terkait alat bukti, hasil audit yang menjadi dasar dawan itu adalah audit internal. Alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa adalah alat bukti audit internal. Dan di fakta persidangan, audit tersebut adalah salah. Begitu audit dilakukan, bukti audit itu yang langsung dijadikan bukti untuk polisi, jadi pindah pidana. Nah ini tanpa dilakukan audit independen. Artinya secara ketentuan undang-undang yang punya dasar audit adalah audit akuntan publik, bukan audit internal. Terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan banding. Sebelumnya, Riam ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh perusahaan tempatnya bekerja.